Inilah Uyun Musa atau sumber air Musa yang berada di wilayah Wadi Musa di Petra. Beruntung ketika saya dalam perjalanan menuju ke obyek arkeologi terkenal Petra melewati Uyun Musa. Di tengah kota yang berpenduduk di sekitar 30 ribu jiwa ini, saya berhenti dan kemudian masuk ke kompleks Uyun Musa. Uyun Musa ini merupakan sumber air yang disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Musa melewati daerah ini dalam memimpin bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan. Airnya bersih dan layak minum bahkan saya pun mengambilnya dan kemudian juga merasakan kesegaran airnya. Lalu, sejak beberapa tahun lalu, di atas sumber air tersebut dibangunkan bangunan yang menjadikan pengunjung lebih nyaman untuk memasuki dan mengambil airnya. Bila Uyun Musa ini memang benar, sejak zaman Musa maka usianya sudah ribuan tahun. Seiring bergulirnya waktu, maka wilayah Wadi Musa ini pernah dihuni oleh suku Arab kuno, yaitu Nabatean. Suku Nabatean ini pula yang telah menghuni Petra. Inilah bangunan yang berada di atas sumber air Uyun Musa. Turis yang berhombongan menuju ke lokasi Petra biasanya juga mampir untuk mengambil air yang segar di Uyun Musa. Demikian pula, saya ketika berada di dalamnya, juga mengambil air untuk mencicipi kesegaran air Uyun Musa. Bila memang benar, maka Uyun Musa merupakan sumber air era Musa yang hingga kini masih sangat baik dibandingkan dengan Mara dan sumber air lain yang di dekat Sinai. Terima kasih telah menonton!